Kepala Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin, mengecam tindakan mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Polandia, Radoslaw Sikorsky, pada Minggu 12 Juni 2022. Kecaman tersebut terjadi karena Sikorsky menyarankan negara barat untuk memasok senjata nuklir ke Ukraina di tengah perang. Pejabat tinggi Kremlin itu pun mengancam kemungkinan konflik nuklir di benua Eropa jika usulan Sikorsky dipenuhi. Menanggapi usulan Sikorsky, Volodin pun menyarankan mantan Menteri Polandia itu untuk memeriksakan kejiwaannya kepada psikiater, juga menyarankan agar Sikorsky dikurung di dalam rumahnya karena telah menyarankan ide yang gila. Seperti diketahui Ukraina sudah menjadi negara bebas senjata nuklir. Hal ini karena Ukraina secara sukarela membuang semua amunisi nuklirnya sesuai Memorandum Budapest tentang jaminan keamanan yang ditandatangani pada tahun 1994. Memorandum itu menjamin integritas perbatasan dan kedaulatan Ukraina dan Rusia adalah salah satu negara penjaminnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!